So what's up semua, kembali lagi bersama gue Manuel Di belakang gue ini ada monumen banjir Letaknya di Harbin Untuk memperingati banjir tersebut dibuatlah monumen ini Tapi itu gak penting, kita langsung aja skip ke inti dari video kali ini Video kali ini gue mau buat tutorial kayak video ini Video ini dinamakan dengan Hyperlapse Mungkin kalian bertanya, channel gue kan channel fotografi, kenapa gue bahas tentang video? Oke gue jelasin dulu, sebuah video itu terdiri dari kumpulan beberapa foto Di dalam video ada yang dinamakan dengan FPS Biasanya FPS ini antara 25 sampai 30 FPS ini artinya frame per second Kalau video tersebut memiliki status misalnya 30 FPS Artinya 1 detik di video itu ada 30 foto Jadi itulah koneksi antara fotografi dan videografi Kalau kalian mau buat video ini, video Hyperlapse Itu kalian perlu satu Itu ya udah pasti lah DSLR Tapi ada satu lagi yang lo perlu Ini software untuk editing video Di sini gue pake namanya After Effects Atau software video editing lainnya Oke sekarang kita masuk ke settingan untuk jepretnya ya Terutama itu mode M Ini wajib mode M Mode M Mode manual Terus ini gue atur exposure di sini Gue atur ISO 200 F11 Shatter 1x200 Walaupun di light meternya tertulis plus 1 per 3 Ini gak masalah Karena menurut gue itu yang pas kan Exposurenya mau seberapa Suka-suka gue Image stabilizer on-off gak masalah Tapi yang penting ini Manual focus AF-nya dimatikan Ganti KMF Tes ambil gambar sekali Jadi pertama Kalau kalian mau jepret Fokusin dulu ke satu objek Kalian mau taruh objeknya dimana Kali ini gue mau taruh objeknya itu Berada di tengah-tengah Frame foto pertama Cuma gue ambil objeknya di tengah Terus ini penting Kalian setelah jepret Dapet satu gambar Ini kalian tunggu sebentar Terserah mau berapa detik Misalnya kalian pakai 30 detik Terus setelah 30 detik Gue geser satu langkah Terus pastikan objek tadi Masih berada di tengah Terus jepret lagi Tunggu lagi 30 detik Jepret Terus geser lagi Untuk penjepretannya Gue bakal mulai dari sebelah sana Terus gue muter Kesini Sampai Ujung sana Kita fokus dulu Ke gedung Alka monumen itu Gue fokusin dulu Yaudah Kayaknya udah fokus Jepret Tunggu 30 detik Geser satu kotak Terus pastikan Objeknya lagi Masih di tengah Jepret Tunggu 30 detik Geser satu kotak Terus atur lagi posisinya Pasin lagi Objeknya tadi di tengah Fokus Selalu di fokusin Jepret Tunggu 30 detik Geser satu kotak Nah ini gue dapet sekitar 150 foto Jadi nanti kalian bakal dapet ratusan foto Kalau udah dapet semuanya udah beres Langsung kita masuk ke after effect Nah ini foto Yang tadi gue udah jepret Kalian bisa lihat Total gue punya 128 foto Berarti kalau dibagi 30 Gue bisa bikin video sebesar 4 detik Gue buka dulu after effectnya Dari sini kita pilih composition Di bagian atas Terus new Di sini kalian bisa kasih nama Composition 1 Gue ganti hyperlapse Ini ukuran videonya Width sama heightnya berapa Gue biarin tetap 1920 1080 Frame rate Ini artinya jumlah berapa banyaknya foto Di dalam 1 detik Nah berarti ini ada 30 foto Gue biarin aja Gue biasanya pake ini Frame rate yang segini Oh iya terus Untuk durasinya Ini gue rubah jadi 4 detik Karena tadi gue punya 128 foto 128 dibagi 30 sama dengan sekitar 4 Ini kita masukkan folder fotonya Di drag Terus di drop Ke after effect Nah sekarang dari folder foto ini Tinggal di drag ke hyperlapse ini Ke workspace nya Di sini Zoom out Terus gue kecilin Biar Pas Ya seginilah Nah ini kalian bisa lihat Videonya Jadi ini videonya masih Nggak halus Kurang halus Gimana cara untuk Halusin video ini Tinggal klik kanan Di bar hijau ini Warp stabilizer VFX Terus tinggal ditunggu aja Proses ini Sampai selesai Ini lama banget Tergantung komputernya Ini proses stabilizer nya Udah selesai Kalian bisa lihat disini Nah udah mulus banget kan Jalannya Gue ngelakuin kecacatan Di detik ke satu ini Ini kalau kalian lihat disini Akan ada perbedaan bayangan ini Tadi kan gue bilang Tunggu 30 detik Nah waktu disini tuh Tangan gue dingin banget Jadi gue pergi untuk Ngangetin diri dulu Mungkin ada sekitar 15 menit Nah jadi ini perbedaannya Sekitar 15 menit Di sebelah sini Jadi ini kesalahan gue Nah selanjutnya Nah ini kita export Pergi ke file Export Add to render queue Nah ini kalian bisa Utak-atik setting nya Mau jadi apa Ini ntar bakal jadi AVI Yaudah gue Render aja Ini gue pilih output nya Oke render So bagaimana guys tutorialnya Gue harap cukup mudah Dan cukup simple Untuk dipahami Wah kalau misalnya Hasil video yang gue buat Gak terlalu bagus Ini dingin banget Soalnya Jadi gue minta maaf Banget 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 Yang penting kalian Dapet konsepnya itu Seperti itu Terus kalau kalian Gak ada waktu Untuk motret Kalian bisa lihat Di deskripsi di bawah Gue cantumin link Buat fotonya Jadi kalian bisa download Kalian bisa praktis Pakai after effect Untuk bikin hyperlapse ini Selamat mencoba Terus berkarya Dan Salam motret Sub indo by broth3rmax